Pemirsa berikutnya kita akan melihat sosok selebriti yang sangat luar biasa, dia segala bisa, pernah jadi atlet dansa, terjun ke dunia politik, nyanyi pun dia bisa. Kanjeng Raden Ayu Tumenggung Nyai Roro Fitria Sarjana Ekonomi Magister Management. Sekarang ini kesembukannya luar biasa, dia lagi renovasi apartemen katanya. Oh gitu, tapi yang bikin penasaran gayanya seperti apa gitu, karena katanya dia sukanya gaya-gaya Romawi klasik. Masa keren apa sebenarnya, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin Romawi klasik nih, Romawi klasik kan pasti yang agak ukiran-ukiran gitu biasanya mahal ya. Anda jangan bilang mahal kalau sama Roro Fitria, apa arti mahal kalau Roro Fitria dia punya segalanya. Dia punya segalanya. Mobil mewah, rumah mewah, Roro Fitria, jangan ditanya lagi ya. Oke baiklah, berarti kita akan lihat ya apartemennya seperti apa, jangan tayangkan penutup insert siang hari ini. Dan tentu saja ini juga menjadi berita terakhir kita, terima kasih banyak sudah menyaksikan kami. Dan pastikan Anda kembali lagi pukul 3 sore ada insert today hanya di Transiwi, pilih kita bersama. Silahkan Nyai Roro Fitria. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Pemirsa insert, selamat datang. Nah ini kebetulan pada kesempatan kali ini, Nyai ingin bersilaturahmi bersama pemirsa insert dalam renovasi apartemen Nyai. Tempoh hari sudah ditemani juga nih sama pemirsa insert untuk renovasi rumah Nyai atau RF White House-nya. Untuk di apartemen juga ini udah kurang lebih 80% ya, sudah hampir selesai tapi masih still in progress. Jadi 20%-nya adalah sisanya memperbaiki ensel-ensel pintu, terus banyak juga yang berkenaan dengan kayu-kayu, ini kurang presisi ya. Jadi ada yang tidak bisa ditutup pintunya, ada lemari yang dari bahan kayu juga perlu diperbaiki. Selepas menghirup udara bebas, Roro Fitria seolah berbenah diri, mantap berhijab membuat single baru hingga yang teranyar segera merenovasi dua huniannya sekaligus, rumah dan apartemen. Ya, sebagai seseorang yang pernah menghuni rumah tahanan, Roro pastilah ingin mengembalikan kenyamanan yang dulu pernah dimilikinya. Tim insert pun berkesempatan untuk mengintip apartemen milik Roro yang sedang dalam tahap renovasi. Kurang lebih udah 2,5 tahun ya tidak dipergunakan sebelumnya, karena tempoh hari berada di dalam rutan. Jadi setelah Nyai kembali lagi terus memasuki apartemen ini, terus terang sih banyak sekali ya. Terus ada kerusakan, terus udah gitu juga untuk ada debu-debu dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Kalau untuk ruangan ini, jadi yang semuanya harus diganti adalah material kordennya, korden, fitres semuanya diganti sebelumnya warna putih. Nah, karena memang kena debu kan jadi gampang kotor warna putih, terus langsung Nyai order khusus untuk warna yang Nyai sukai, warna merah. Walaupun kelihatan sederhana, tetapi apartemen Roro memiliki dua kamar tidur utama dan dilengkapi dengan ruang kerja. Lama tak ditempati, setiap kali Roro datang ke apartemennya, ia kerap kali teringat oleh almarhumah ibunda tercinta. Oke, nah ini adalah ruang kerja Nyai, jadi ketika nanti mau ada aktivitas yang membutuhkan keserusa, Nyai lebih senang ketika ada apartemen di ruangan ini. Ruangan yang berbeda lagi adalah nih, ya, jadi ini kamar, sebenarnya kamar waktu pas ibu masih ada, ini kamar ibu, ya. Jadi banyak yang diperbaiki nih, ini yang seperti tadi Nyai sampaikan, jadi ada perbaikan untuk kusennya, jadi harus diperbaiki. Terus, nah ini semuanya semua pengerjaan yang masih 20% adalah nge-chat ulang untuk bagian-bagian partisi duko ini di-chat ulang nanti biar bisa bagus lagi, bersih lagi, kinclong lagi. Ini waktu pas, ya kan memang lebih banyak di rumah ya, kalau untuk di apartemen ini sebenarnya hanya untuk tempat singgah sementara ketikanya ada kegiatan di luar rumah, tapi tidak mengharuskan kembali lagi ke rumah, ada kegiatan next lagi, jadi daripada bolak-baliknya ada di apartemen gitu. Berbicara soal dana yang harus dikeluarkannya untuk memperbaiki dua hunian sekaligus, perempuan 30 tahun itu hanya tersenyum simpul. Sudah dipastikan akan banyak uang yang harus dikeluarkannya demi mendapat rumah tinggal impian, tetapi bagi Roro, hal tersebut tidak menjadi halangan untuknya merenovasi apartemen. Nah untuk ini juga masih ada beberapa yang harus diperbaiki, seperti ini lemari ya, lemari ini juga masih harus diperbaiki gitu. Tuh bagian situ sama bagian sini, ya jadi kalau tukangnya baru datang nanti waktu pas hari Senin sampai Jumat ya gitu. Betul, betul, betul gitu. Tetap mental ornamen-ornamelnya, foto-fotonya. Nah terus udah gitu kalau untuk amount budget sih relatif ya, dan memang lumayan ya karena kan ada dua tempat selain perbaikan rumah, perbaikan apartemen juga. Ini ya apa material, materialnya bagus, udah gitu untuk bentuknya, ornamennya kan Nyai mempunyai passion sendiri yaitu gaya Romawi klasik gitu. Jadi ya memang harus yang senada, cuma jadi kalau misalnya yang ruangan A udah bergaya Romawi klasik, nanti berpindah ke ruangan B gak minimalis atau yang lainnya kan jadi gak nyambung gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!